Yes Alhamdulillah kabar gembira bagi seluruh pengguna gas LPG 3 kg dikabarkan akan mendapatkan BLT senilai 300 ribu rupiah Nah teman-teman semua kira-kira benar gak ya terkait dengan informasi ini dan update pencairan dari bantuan pemerintah Ternyata pemerintah telah merilis bantuan terbaru yang disalurkan lewat PT POS Indonesia Nah jadi teman-teman semua siapa-siapa saja para penerimanya kalian wajib mengetahui informasi penting ini Mana tahu teman-teman semua selaku para penerima dari bantuan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah ini Nah maka dari itu teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan silahkan teman-teman semua bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya amin Nah teman-teman semua di video kali ini aku bakal informasikan mengenai pencairan dari bantuan pemerintah Tentunya teman-teman semua selaku para penerima manfaat dari bantuan sosial Yang diseluruhkan oleh pemerintah maupun yang bukan penerima manfaat untuk saat ini Kalian sedang menunggu-nunggu pencairan dari bantuan sosial pemerintah Baik yang sudah teman-teman dapatkan maupun yang belum teman-teman dapatkan Nah jadi kalian selaku para penerima bantuan sosial tidak boleh ketinggalan informasi Karena teman-teman semua jika kalian ketinggalan informasi Maka bantuan yang seharusnya teman-teman dapatkan ini bisa saja hangus Karena teman-teman semua telat untuk mencairkannya Oke Nah teman-teman semua sudah ada beberapa bantuan yang tersalurkan Seperti bantuan KIP, bantuan BLT dana desa, bantuan PKH validasi by system, bantuan BPNT susulan, dan bantuan PKH susulan Nah maka dari itu teman-teman semua masih banyak bantuan-bantuan yang lainnya yang disalurkan oleh pemerintah kepada penerimanya Nah sekarang teman-teman semua dikabarkan yang namanya pengguna gas LPG 3 kg akan mendapatkan BLT senilai 300 ribu rupiah Nah teman-teman semua sebelumnya banyak keluarga penerima manfaat atau KPM yang berharap saldo bantuan sosial atau bansos Sudah mulai masuk per hari ini ya teman-teman Karena melihat ya guys data di 6NG ini sudah muncul untuk priodenya ya teman-teman Priode Juli Agustus via KKS, priode Juli Agustus September via PT POS Namun teman-teman kalian wajib mengetahui karena memang untuk penyaluran dari bansos memiliki step by step atau tahap-tahapan ya teman-teman Sehingga kalau sudah muncul priodenya tinggal tunggu tahap selanjutnya hingga top up ke rekening masing-masing Nah teman-teman semua ada kabar gembira yang telah aku informasikan sebelumnya Bahwasannya dari PT POS Indonesia telah membagikan surat undangan untuk menerima bantuan non-tunai di beberapa wilayah ya teman-teman Nah bantuan tersebut adalah bantuan terbaru yaitu bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan atau IPKP Mungkin yang teman-teman ketahui bantuan pangan itu terdiri dari dua bantuan telur plus daging ayam dan bantuan beras 10 kg Tetapi alhamdulillah teman-teman per Juli ini ada yang namanya bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan atau IPKP Yang baru saja dirilis oleh Badan Pangan Nasional di hari Jumat lalu teman-teman Nah bantuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak kemiskinan ekstrim Dan akan menyasar keluarga yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau yang ada pada DTKS Itu artinya teman-teman semua di DTKS itu ada beberapa penerima bantuan ya guys Yaitu penerima PKH, penerima BPNT dan juga penerima PBIJK Nah jadi teman-teman semua bisa saja para penerima BPNT atau PKH ataupun yang bukan mendapatkan bantuan IPKP ini ya teman-teman Nah bantuan IPKP ini terdiri dari bahan-bahan pokok ya guys Yaitu 2 kaleng kornet sapi, 4 kaleng sarden ikan, 2 liter minyak goreng, 2 bungkus garam, 2 bungkus bihun jagung, 2 bungkus kacang hijau Dan bantuan ini telah mulai disalurkan di wilayah Cilacap dan Kebumen Selain itu didistribusikan juga akan merata ke 20 kabupaten atau kota lainnya melalui kantor pos ya teman-teman Nah selanjutnya selain bantuan IPKP ada kabar tentang rencana pencairan BLT terbaru oleh pemerintah Yang akan diberikan kepada pengguna LPG 3 kg dengan jumlah 100 ribu hingga 300 ribu per rumah Nah bantuan ini akan menggantikan subsidi LPG 3 kg yang akan dihapuskan Data penerima BLT diambil dari DTKS sehingga KPMPKH, BPNT dan pengguna LPG 3 kg berkesempatan besar mendapatkan bantuan ini Nah nantinya setiap rumah tangga yang memenuhi syarat akan menerima BLT tunai yang akan ditransfer ke rekening masing-masing Bagian tidak memiliki rekening bank, bantuan akan disalurkan melalui PT POS Indonesia atau titik komunitas seperti kantor kelurahan atau desa Nah proses pencairan BLT ini diperkirakan akan dimulai pada Januari 2025 teman-teman ternyata Nah jadi bagi kalian ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan jika benar-benar dirilis nanti kalian di tahun 2025 akan mendapatkan BLT senilai 100 ribu hingga 300 ribu rupiah Nah bantuan sebesar 100 ribu akan diberikan per kartu keluarga dan jika dalam satu rumah terdapat 3 kartu keluarga maka total bantuan yang diterima bisa mencapai 300 ribu rupiah Nah jadi itulah dia teman-teman informasi penting kali ini kalian wajib mengetahui semoga teman-teman semua yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan Nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih